bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Prof. Tejo masih di channelnya Kang Tejo nah pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah robot rang ya ini kan modelnya kayak laba-laba tapi dengan cara yang berbeda tidak seperti yang robot apa modeling 3d robot yang telah kita buat yang lalu ya Oke langsung saja teman-teman kita ini kita delete kemudian kita add cube kita masuk edit mode kemudian kita S S Z nah ini saya rasa cukup ya kita kita tutup saja ini nah S Z setelah itu kita R seperti ini kemudian kita E S E setelah itu kita E S lagi E kita R ini dulu kontrol R ini kontrol R biar gampang untuk di buat sebuah lingkaran E ini klik kanan adalah circle kemudian kita E Z E setelah kita E Z kemudian kita klik ini kita copy shift D Z kemudian kita S E Z ya kemudian kita E Z lagi eh maaf E Z bukan E X ulangi lagi S E Z 1 E Z 2 E Z 3 Nah ini kita geser GZ teman-teman ini bawahnya ini adalah atasnya nanti kepalanya disini E kita C kita kita geser ke atas lagi kemudian 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 selanjutnya adalah kita bikin ini kita masih gunain ini lagi ya kita shift D Z kita S E kita kemudian 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 kita lihat ke sini teman-teman ini kan ada dua apa dua bagian kita delete dulu ini separuh X face kemudian kita kasih modifier kita kasih mirror ya kita kita kasih mirror ini nah kemudian kita clipping Coba lihat kita edit ke L tekser ya Oke kemudian nah, kita ini nyalakan kita ES oke kita majukan SX0 oh, bukan ya SZ0 berarti SZ kemudian SX E, ES dikit kemudian EZ ya, teman-teman kemudian kita ES lagi EZ kemudian ES dan EZ nah, ini secara garis besar robotnya di sini sudah ada kelihatan ya kemudian yang belakang ini oh, ini kita ini dulu EZ kemudian kita skill oke kemudian kita pilih ini ketiga ini kita E oke ya kita S SX SX ini kita pilih SX oke, berarti kita RX kemudian kita klik ini kita GSI sedikit nah sudah kemudian kita pilih V select kita ini lagi ya teman-teman eh, maaf ini harus tekan shift kemudian kita E kemudian kita S SX SX lagi ini juga SX ini ada dan ini SX kita RX kita E RX lagi kita E kita SX ini SX kemudian ini ya yang belum kita SX ini sama ini SX kemudian ini SX oke kita coba atur lagi ini kita pilih S oke kemudian ini ini kita G ini kita G nah, tadi seperti ini teman-teman kemudian di sini kita kasih CTRL R kemudian kita pilih ini kita pilih yang apa E select kita CTRL B oh bukan maaf ini kita klik klik kita mencoba CTRL B ES 1 ES 2 ini juga sama ini kita tarik ke depan kita patro B ES SX sudah itu ES 2 B ini satu lagi ya kita kasih kayak ekor E kita S SX ini klik ini SX ini kemudian ini kita dorong sedikit kita SX SX nah ini kan agak 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 loose ya kita lihat dari samping kita geser ini sedikit ini kita geser sedikit kita masukin ke dalam ini juga sama jadi ini temen-temen segini atur-atur saja biar kelihatan cakep ya kemudian ini biar enggak ini banget ini kita geser nah oke kita geser lagi oke nah setelah itu kita lanjutkan yang ini e-c kita ini kemudian kita e ini kita e-c lagi ini kita tarik ke atas ini kan sebagai kepalanya nih nah ini kita tarik ke atas ini juga sama ini kita otor-r di sini nah kita tarik ke atas ini kita dorong ke sana kemudian kita kontrol es set kita tarik sini ini kita sebentar kita kontrol Z ini aja yang kita turunin oke saya rasa ini sudah mulai kelihatan kemudian ini kita kontrol R nih ya ini sudah ya oke kita coba kita per kita rapikan lagi oke kita geser dikit bisa biar kelihatan ini kita lihat dari atas kita top kita lihat dari ini transparannya ini perlu digeser ini terlalu gede kayaknya coba nah kita geser lagi nih ini yang ini kita pilih dulu kemudian kita air kemudian kita air kita kontrol B es1 es2 kemudian kita coba edit eh F adalah silinder kemudian rx90 kita tarik sini kita geser ada dua Oh maaf ini kita hilangkan dulu sekelilingnya kita geser kita S kemudian ini mungkin ada agak sedikit berbeda tapi teorinya mirip-mirip ya teman-teman nah kita geser kemudian kita S kemudian kita edit ini kemudian kita edit ini set es lagi ez1 ez1 ini ke atas ez1 nah nanti akan jadi seperti ini kita geser ez1 kemudian kita klik ini posisi ini kita air kita kontrol P ini selanjutnya adalah kita buat kakinya ini sudah Oh ini kita kasih ini dulu deh ya ini kita kontrol R lagi di sini ya kita sini aja deh atau ini ya kontrol P es1 es2 nah kemudian kita kita kasih warna warnanya adalah tem Oh maaf ini lagi loading kita tunggu kita kasih warna tempat hai 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 kayu kita geser warna hitam Kemudian ini agak metallic sedikit biar kelihatan enggak besi ini kita pes lagi kita kasih warna oranye kita kasih warna oranye orangnya agak mengkilat ini rokenasnya kita geser Oke kita lihat dari sini nah ini kita edit dulu kita pilih posisi ini kita klik double ini juga sama tekan shift kita pilih warna oranye ini pun sama kita kasih klik view frame selected kita klik kita klik eh kontrol Z eh kontrol maaf kontrol Z kita klik ini kemudian kita klik ini sign kemudian kita plus lagi ada warna prinsip ini adalah emission emission ini warna merah ini warna merah kemudian satu lagi emission plus kita kasih warna biru emission kita kasih warna biru kita sign kita pilih ini kita kontrol plus nah kita kasih warna biru ini sign kemudian kita klik ini kita view frame selected klik lagi kita kasih warna merah oh ini perlu di L kita tarik nah ini seperti ini oke ini kita klik ini kita klik ini adalah kasih warna silver ini dimetalikan Oke kemudian kita pilih ini masuk ke edit mode nah kita sign eh maaf ini kita klik kemudian kemudian kita klik ini kemudian kita kontrol plus 12 kemudian kita pilih yang silver Oke kita simpan dulu biar tidak hilang jadi kita simpan dulu dengan sepedor pot ya kita bentar tutorial 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 war sepai selanjutnya kita lanjutkan lagi ini sudah padanya sudah terus terus apa senjatanya sudah selanjutnya kita lanjutkan di sisi kaki sifri eh kemudian Sj oke segini saya rasa cukup kita lihat dari arah depan ya kemudian eh 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 Z oh maaf kemudian kita eh eh ya style protocols Up kemudian eh eh X kemudian S3 lagi Oh ini terlalu besar jadinya kita L dulu kita s-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c lagi kita scale lagi kita kontrol rr lagi kita pilih kita s-c-c-c-c-c-c-c-c-c ini shift di depan kita eh kita s-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c kita e lagi s-s oke kita geser yang kakinya juga sama ini kita kontrol B kemudian kita air double di sini kita pilih V select kita s-c-c-c-c-c-c-c ini kita geser dulu eh X ya berarti tinggal ini adalah kakinya teman-teman kita klik lagi di sini yang telapak ini ya yang face select ini coba kita arahkan ke sini sedikit kemudian kita e-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c saya pilih disini habis di shift D kita e-cık e untuk kita edasi ke lagi ini s-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-cat ini rx e rz nya ke sini ini elegi ini S kita geser ini kita klik double kita G kita S kemudian kita kontrol B maaf kontrol B ya dikontrol B nah ini seperti ini ini kita pilih di sini view frame selected untuk mendekatkan kemudian kita pilih V select kemudian kita e kita S kita lihat dari depan nah ini seperti ini coba kita kita atur sedikit lagi terlihat dari depan atur kita geser bentar kita nyalakan ini ya face or professional editing kemudian kita klik connected only kita G nah kita besarkan sehingga kelihatan melengkungnya agak-agak lebih bagus ya sudah kemudian ini kita klik di sini kita matikan profesional editingnya kemudian kita B nah kita stroke scroll ke bawah kemudian kita e bentar kita S udah kemudian ini kita kontrol lebih kita Scroll R nah ini yang kecil ini kita klik double kemudian kita es 1 2 ctrl Z nah ini kita kasih warna oranye kita kasih warna sign kemudian kita tinggal kasih apa kayak of apa cover kayak tamenya gitu ya kita klik ini kita eh ya kan kemudian 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 ini kiri kanan itu kita klik kita select kemudian kita pilih adalah individual origin kemudian kita count A L T E ekstruk along normal kita dorong sedikit nah itu akan muncul kiri kanan dengan sendirinya kemudian kita lihat dari depan kita geser key oke seperti ini oh saya rasa ini terlalu tebal berarti kita klik ini dulu deh kita ini kita key oke setelah ini kita klik sisi yang sebelah sini sama yang ini ya teman-teman nah kita kan masih klik tadi tadi adalah di individual origin ya kemudian kita ALT E ALT E ekstruk along normal kita dorong ini kemudian ini ini biarin tinggal yang ini ya kita klik yang ini yang ini yang ini kita S oke kita S lagi maaf ini S Z kemudian kita lihat dari depan E ini kita geser sedikit seperti ini ini ngikutin kakinya ini biar jadi kayak pelindung kaki E kemudian yang sisi sini nah sisi ini itu adalah kita kita lihat dari depan kita G kita G kita geser kita turunin kita S maaf S Z nah ini posisi seperti ini ini kemudian yang yang ini ya kita shift D kita E kita geser oh maaf kontrol Z ini kita ulangi kita geser sedikit kita skill S Z sudah kemudian kita ini E E E kemudian kita pilih kita pilih ini kemudian kita pilih masih tadi ya individual origin kemudian kemudianий 갈the and jc long normal kita dorong terre Yang terus ribu santral loop Altea nyea santra loop panjang es tuh long normal kemudian kita geser sedikit Hai Ya kita klik yang sebelah sini posisi ini ini kitayi lagi 1 e lagi Oh ini kurang kurang bagus ya kita coba kontrol Z dulu ya tak lagi nah baru it like seperti tadi tuh ke LTE extrude long normal set kita geser kedepan sedikit kita tutup ini kita e LTE sudah kemudian disinilah kita ini kita kontrol B sudah setelah kontrol B kita klik dua titik ini kita e s1 e s2 kemudian kita warnain oranye sein Oke ini robotnya akhirnya sudah jadi nanti tinggal satu lagi ya kemudian adalah saatnya kita ngasih rigging kita kasih amartur single bone kemudian sebentar ini kita geser dulu ya teman-teman atas set nah saya rasa ini cukup sekian ini kita klik kita view viewport display kita pilih yang orang kayak orang narik itu viewport display kita in front kemudian kita sisi lihat dari sisi kanan kita masuk edit mode kita klik ini kita rx rx nah kemudian kita G di sini oke oke kita dorong ini agak panjang sedikit kemudian kita klik kita kasih nama F2 itu adalah badan badan body ya body ya body kemudian ini di sini shift D kita kasih kesini Z ya ini adalah Oh ini ini F2 nya kita kasih root aja deh ini root itu adalah nanti yang semuanya bergerak ngikutin ngikutin dari si tulang itu ya kita F2 nah ini body body oke selanjutnya kita lihat masih dari samping kita shift D Z nah ini adalah F2 lagi F2 di sini adalah apa apa rotary turn untuk berputar nah disini shift D eh Sumbu Z ya ini di sini kita kasih nama senjata itu gun nah tapi ingat ini ini perlu dibisahkan dulu nih yang ini ini kita klik kita edit mode sebentar kita pilih V select kemudian kita kontrol plus 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 udah sampai sini kita view frame selected nah kita P oke oke sebentar kemudian kita object mode kita pilih ini kita jorong nah ini kan kosong nih berlubang kita edit mode kita pilih ini oh maaf ini kita pilih track kita klik kita F kemudian kita pilih objek mode kita pilih yang senjata tadi kita edit eh kita klik kita F oke kemudian kita geser ini nanti 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 di klik kekan shift yang robot tadi di klik juga kontrol C nah setelah gabung edit kita L kita geser kita nanti 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 berarti SX oke ini sudah selanjutnya tulang ini sudah kita pilih edit mode sudah dinamain semuanya berarti ini kita gabungkan, ini control P adalah hit offset kemudian ini dengan ini adalah control P, keep offset ini dengan ini control P keep offset jadi ini ada hubungannya semua nah tinggal selanjutnya adalah yang belakang ini kita lihat dari depan, kita E nah setelah itu kita pilih klik kita G nah kita bawa ke sini ya teman-teman dipaskan di sini kita G oke setelah sampai sini ini klik dulu ini kemudian klik ini yang root tadi kemudian control P kemudian control P keep offset oke ya sudah kemudian kita kasih nama ini adalah lengan left A bagian A titik L titik 001 karena kakinya kan ada 4 nanti biar penamaannya biar enak ya kemudian E lagi disini nah kita klik kita F2 bukan root ini adalah let B B B L titik 001 1 ini namanya salah kali ya oh ini F2 hmm ini F2 nya apa oh ini F2 nya adalah root benar ini F2 nya ini F2 itu adalah leg A A titik L titik 001 kemudian ini F2 leg B L titik 01 kemudian kita pilih ini kita lihat dari depan kemudian kita E lagi nah sampai disini oke kita klik kita L eko L kita F2 leg C L titik 001 ini berarti lengan paki pertama kemudian dari disini disendi ini kita perlu E lagi Z ya kemudian kita klik ini kita ALTP kita clear parents ini kita kasih nama ikapul ikapul titik L titik 001 kemudian disini juga sama E Z ini kita sentuh klik ya kita ALTP adalah clear parent kemudian F2 ya ik ik target 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 titik L titik 001 oke nah ini semua kita lihat dari atas pilih top kemudian kita geser kita pilih kita geser sini ya teman-teman oke nah selanjutnya kita placement dulu biar gak hilang nah ini demikian teman-teman posisi tulang nanti kita tinggal riggingnya nanti kita akan lanjutkan episode berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati